Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agnesi Antibus Pitaningrum Saya dari Fakultas Psikologi Muricubulana Jari Sampurna In menjelaskan PCDX tentang ide bisnis saya Disini saya mempunyai sebuah tim Yang beranggotakan 4 orang Yang pertama telah sederhana saya sendiri Dan lalu ada Wilujeng, Jordina, dan Helmalia Sebagai anggota Lalu masuk ke dalam masalah Masih banyak orang tua yang belum mengetahui Bahwa Anak berkebutuhan khusus itu Tidak cocok masuk ke dalam sekolah umum Yang memfokuskan Kurikulum biasa Oleh karena itu Disini kami mempunyai solusi Dengan menawarkan Sekolah khusus seperti sekolah alam luar biasa Yang dimana Sekolah ini memiliki Sistem belajar dan bermain Dengan Pengajar profesional Lalu disini Ada target customer Yang dimana Saya membelarget Anak berkebutuhan khusus Yang berusia 6 tahun Sampai 13 tahun Lalu ada market sizing Yang pertama itu Ada potential available market Yaitu Pemasaran jasa ini Dalam satu kabupaten Yang kedua Ada total Adversible market Yaitu Pemasaran jasa ini Dalam satu kecamatan Dan yang ketiga Ada serve available market Yaitu Jasa ini akan disebaruaskan Pada suatu wilayah Pedalaman Atau pedesaan Lalu yang keempat Ada serve available And obtainable market Yaitu Dalam jasa ini Kami mengambil target Anak berumur 6 tahun Sampai 13 tahun Lalu disini Ada competitor Yang pertama Ada yayasan Ahmadi Cahaya Norani Yang kedua Ada sekolah khusus Melati Ceria Yang ketiga Ada yayasan Jember Dan yang keempat Ada yayasan Karya Murni Lalu disini Ada monetization Kami Kami mendapatkan Pendanaan Dari investor Dan Kostumer Lalu ada Harga pendaftaran Dan biaya Per bulan Sebesar 1.200.000 Dan keuntungan Yang didapatkan Per bulan Yaitu 24 juta Lalu Melstone Disini Saya akan Merencanakan Pembuatan kerangka Sekolah alam Pada bulan Oktober 2020 Lalu Pembangunan Sekolah alam Pada bulan Desember 2020 Dan Merekrut Pengajar profesional Pada bulan Agustus 2001 Dan Soft launching Dan membuat Website Dan Brosur Pada September 2021 Dan Penyebaran Penyebaran Brosur Dan Pembagian Tugas kerja Pada bulan Oktober 2021 Dan Yang terakhir Ada Sekolah alam Mulai beroperasi Dan menjalankan Tugas dengan baik Itu Pada bulan Desember 2021 Dan Disini Ada Yang Dan Disini Ada Funding Need And Allocation Yang terdiri Dari Marketing Working Capital Recruitment Capix Produk 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 Development Yang mencapai Total 461 Juta Dan Disini Ada Marketing And Customer Acquisition Yang Metode A Ada Acquisition Dengan Melakukan Pemasaran Melalui Media Sosial Dan Website Dan Metode B Ada Conversation Dengan Melakukan Penyebaran Brosur Di lingkungan Setempat Dan Metode C Ada Retensation Dengan Melakukan Pemasangan Sepanduk Di jalanan Atau Pada Tempat Yang Strategis Lalu Disini Ada Contact Details Ada Alamat Nomor Telepon Alamat Email Dan Websitenya Sekian Dari Saya Kurang lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh